Desa Pementasan Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung melalui bantuan pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten seperti bantuan dana desa dan ADVD saat ini melaksanakan berbagai program pembangunan fisik maupun non-fisik. PJS Kepala Desa Pementasan Haji Sofian Hudaya menjelaskan bantuan dana desa telah dialokasikan ke pembangunan jalan lingkungan, pemasangan paping block, padat karya tunai, latihan, kebencanaan, SDGs, dan pembagian BLT. Sedangkan ADVD dialokasikan ke silta perangkat desa, lembaga desa, dan intensif RTRW. Sedangkan untuk bantuan tahap selanjutnya, rencana akan dialokasikan ke pembangunan sarana infrastruktur, sarana air bersih, dan pembangunan dry nase. Juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah baik pusat maupun provinsi. Atas bantuannya, semoga pemerintah Kabupaten Bandung ke depan semakin pedas. Bantuan yang telah turun untuk pemerintah desa pemutasan tahun 2021, dana desa tahap 1, yang keduanya ADPD tahap 1, dana desa tahap 1, yang peruntukannya yaitu untuk pembangunan jalan lingkungan permasangan taping blok yang dilaksanakan di dua titik. Titik pertama RW 03 dengan RW 08. Dana desa yang kedua, peruntukannya, padat karya tunai. Padat karya tunai untuk pembersihan saluran solotan yang ke jalur sawah. Yang ketiganya, pelatihan kebencanaan. Selanjutnya, kegiatan SDGs. Terus, Prokespil Kades. Yang terakhirnya itu, BLT yang baru saja dilaksanakan. Terus, yang kegiatan ADPD-nya, ADPD tahap 1, kegiatannya itu peruntukannya untuk penghasilan tetap silta perangkat desa. Yang keduanya, insentif RT RW. Selanjutnya, operasional kantor. Operasional kantor dengan tunjangan BPD. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, terutama ke pemerintah Kabupaten Bandung yang dalam hal ini, untuk pencairan bantuan-bantuan desa, untuk terutama desa yang mau melaksanakan Pilkades, pencairannya dipermudah, dipercepat. Maka dengan itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung, kepada Bapak Bupati Haji Dadang Supriyatna, SIP MSI, dengan harapan Kabupaten Bandung semakin bedas. Di tempat terpisah, Ketua BPD, Keuangan dan Masyarakat mengungkapkan, Desa Pementasan saat ini telah melaksanakan berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan pemberdayaan dengan baik dan lancar. Dengan harapan ke depan, Desa Pementasan melalui pimpinan yang baru lebih maju, berkembang, serta amanah. Program pembangunan yang di tahap ke-1, itu sudah dilaksanakan waktu blok, di RW ke-3, dan di RW ke-8, itu sudah dilaksanakan yang tahap ke-1. Ada juga yang dilaksanakan itu padat karya tunai, Pak. Harapan saya kepada Kepala Desa Pementasan yang baru bisa melaksanakan program dan memimpin serta amanah. Pemerintah Desa Pementasan Kecamatan Ketawaringin Kabupaten Bandung semakin maju! Kabupaten Bandung olah! Dari Desa Pementasan Kecamatan Ketawaringin Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!